Nostalgia Nikita Willy saat jadi bintang iklan cilik. Nama Nikita Willy memang sudah terkenal sejak kecil lantaran menjadi bintang iklan dan pemain sinetron. Berkat parasnya yang cantik dan bakat mumpuni, Nikita Willy sukses menjadi artis di usia belia. Terbaru, beredar foto lawas Nikita Willy saat jadi bintang iklan yang membuat nostalgia. Diketahui, Nikita Willy memulai karirnya sejak usia 7 tahun. Pada saat itu ia mendapat tawaran sebagai model dan namanya mulai dikenal banyak orang. Di tahun 2000, sinetron hit Jin dan Jun menjadi sinetron pertamanya yang ia bintangi. Kepiawayannya dalam berakting pun tak diragukan lagi, setelahnya ia mendapatkan berbagai tawaran sinetron. Ia pun membintangi sinetron terkenal seperti Roman Picisan, Safa dan Marwah dan Nikita. Lantas, ia pun dijuluki sebagai ratu sinetron di Indonesia, bayarannya pun termasuk yang termahal. Selain sinetron dan film, ia juga merambah ke dunia tarik suara, salah satu single hitnya yaitu Ku Tetap Menanti. Mengutip dari laman Youtube iklan jadul, beberapa produk iklan makanan pun dilakoni oleh istri Indra Priyawan Joko Sutono itu. Saat itu ia berusia 7 tahun dengan wajah polos dan dikuncir 2. Ia berani memasarkan produk permen dengan ekspresi yang mendukung. Tak hanya itu, wajahnya juga terdapat pada iklan pasta coklat dengan memakai baju kodok dan rambutnya yang tadi kuncir 2 lagi. Ia pun sudah beranjak remaja pada saat itu. Model rambut Nikita Willy pun berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Tak hanya produk makanan, ia juga mengiklankan produk vitamin. Pada iklan tersebut, ia memerankan perempuan dengan rambut yang kusut. Tetapi semenjak memakai vitamin tersebut, ia mengibaskan rambutnya yang terlihat bersinar. Selain itu, ia juga mengiklankan beberapa produk kecantikan. Berkat ekspresinya yang bisa melekat dengan produk, Nikita Willy pun cocok untuk semua produk iklan. Sebagai informasi, Nikita Willy saat ini sudah menjadi seorang ibu dari Isa Sander Joko Sutono hasil pernikahannya dengan Indra Priyawan. Ia pun melahirkan putranya tersebut di Amerika Serikat, dan baru-baru ini ia dibanjiri pujian karena ilmu parenting dinilai telaten mengurus baby Isa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!